Wali Kota Makassar, Dhani Pumanto melakukan kunjungan ke Kota Palopo dalam rangka menghadiri pelantikan pengurus Ika Unhas Kota Palopo. Di sela-sela kunjungan kerjanya, Dhani Pumanto menghadiri undangan Wali Kota Palopo HM Judas Amir untuk makan siang di rumah jabatan Sao Kotai. Dhani Pumanto saat diwawancarai Kuran Seruya mengatakan bahwa banyak pihak mendorongnya untuk maju pada perhelatan pemilihan Gubernur Sosel 2024, termasuk Baleho dan berbagai atribut pilkada dirinya terpasang di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di Kota Palopo atas inisiatif para pihak yang menginginkan dirinya maju, mencalonkan diri sebagai kandidat Gubernur Sulawesi Selatan. Memang Baleho ini bukan lain, lebih kepada teman-teman komunitas yang mencoba semacam mendesak saya untuk harus bertarung. Menariknya saat dimintai tanggapan terkait Wija atau Lu, Dhani Pumanto yang sudah dua periode memimpin Kota Makassar, menegaskan bahwa dirinya sangat dekat dengan orang-orang Lu yang akrab di Sapa Wija atau Lu. Terbukti dalam pemerintahannya di Kota Makassar sejumlah pejabat di jajaran Pemkot Makassar, diisi orang-orang dari Lu Raya, termasuk jika dirinya diberi amanah memimpin Sosel, maka dirinya tidak akan menganaktirikan Wija atau Lu. Saya kira harus ini gilirannya Wija atau Lu, menjadi bahagia daripada rotasi kebunyipirnya. Karena posisinya sejarah Lu itu sangat-sangat. Dalam posisi sejarah, mempunyai sejarah eksistensi Lu, dalam sejarah kita bersurah-surah. sehingga sepantasialah Wija dulu kita harus ikut dan harus menjadi bahagia yang penting untuk memimpin. Kalau saya makanya tagline saya baik untuk semua. Jadi hal-hal emosional seperti itu bagi saya, saya justru menjadi bahagia yang menemukan semua. Kenapa? Saya mengerti hal-hal emosional. Pertarungan ke depan bukan pertarungan siapa yang. Tapi bagaimana kabinet gubernur ke depan, gubernur-gubernur, saya kira itu satu paket yang menjadi bahagia yang harus bisa juga sejarah. Sehingga ada kembangannya utama secara bersama-sama. Pemilaiannya sama, Wija terlumur yang paling sesuai dari gua. Begitu pun juga yang lain. Pasti, karena tidak usah jauh-jauh. Jauh-jauh di sini saja saya, saya saja. Cuma kira-kira sekali rombokan saya, ini semua, Wija terlumur semua ini. Itu artinya bahwa kebersamaan membangun Makassar dengan semua etik yang ada berdasarkan kemampuan dan kemasyarakat mereka. Tidak sekali. Ya terbukti dengan apa yang saya jalan sekarang ini, semua Wija terlumur, buntah-buntah saya, itu banyak mereka. Dan saya kira dalam skala kecil, Makassar, dalam skala besar, apalagi, harus itu miliar luas. Sehingga Wija terlumur harus punya porsi sehingga porsi-porsi uang itu harus sama dengan potensi. Ya jadi, salah satunya adalah penghargaan kita kepada semua rempah jasa bagi provinsi ini. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Sekarang sementara di layer jalan-jalan rwasi itu, Insya Allah kalau sudah jadi, saya akan mengundangkan tokoh-tokoh Rowo, Ropo, aku semua, Rowo semua, untuk kita resmikan. Oh ya, karena kota ini bukan milik siapa-siapa, milik kita semua. Jadi makanya kenapa saya mengusung baik untuk semua. Karena di Makassar kita sudah diperhatikan untuk semua. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.